Kedidik Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers kasus pembunuhan anak artis Tamara Tiasmara, yaitu Dante Saudara. Polisi mencerah tersangka Yudha Arfandi dengan pasal berlapis. Polda Metro Jaya secara resmi menetapkan Yudha Arfandi sebagai tersangka terkait dengan insiden kematian Dante atau Raden Adante Khalif. Anak yang berusia 6 tahun, putra dari artis Tamara Tiasmara. Berdasarkan bukti dan juga oleh TKP, polisi mencerah tersangka Yudha Arfandi dengan pasal pembunuhan berlapis. Tersangka yang juga kekasih ibu korban ini dijerat dengan pasal pembunuhan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tersangka Yudha Arfandi dengan tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, dan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C Yunto pasal 80 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kemudian pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, dan pasal 359 KUHP. Dari hasil investigasi yang dilakukan Subdit Jatan Raspolda Metro Jaya, berdasarkan bukti CCTV kolam renang, olah TKP, dan pemeriksaan 23 orang saksi, hasilnya, pelaku pada saat kejadian meminta korban untuk berpindah dari kolam anak ke kolam dewasa yang berkedalaman 1,5 meter. Korban lalu dibenamkan berkali-kali dengan durasi yang bervariasi. Dari rekaman CCTV tersangka terlihat berupaya menahan tubuh korban agar tidak menggapai tepi kolam. Hingga akhirnya korban lemas dan diangkat ke atas kolam. Tetapi sayangnya nyawa dante tidak tertolong. Tersangka melihat ke arah kanan dan kiri memastikan tidak ada orang yang melihat. Lalu kemudian membenamkan korban ke dalam kolam sebanyak 12 kali dengan durasi waktu yang bervariatif. Yuda Arifandi ditetapkan sebagai tersangka dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan polisi. Yuda dijerat pasal berlapis pembunuhan dan telah ditahan di Mapolda Metro Jaya. Tim Liputan Kompas TV Saudara terkait dengan perkembangan penyelidikan kasus kematian dante. Sudah ada jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati yang akan mengupdate-nya. Selamat malam Masni. Jadi menurut polisi apa yang menjadi motif dari pelaku hingga akhirnya tega membunuh dante? Ya hingga saat ini memang motif yang masih menjadi pertanyaan apa motif sebenarnya dari YA ini untuk membunuh dante anak dari Tama Ratia Semara. Hingga saat ini dari pihak polisi masih belum menyebutkan apa motif dari YA membunuh dante. Karena pemeriksaan dan pendalaman terhadap YA ini masih dilakukan dan juga dari Apsifor ini masih melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap YA. Namun tadi siang dari pihak kepolisian ini sudah melakukan konferensi pers dan merincikan bagaimana kronologi kejadian dari meninggalnya dante. Yaitu tadi sudah dijelaskan bagaimana detailnya dari sisi keahlian masing-masing dari pihak kepolisian baik itu dari pus lapor pori yaitu dari toksikologi digital forensik dan juga dari Apsifor psikologi forensik dan juga kedokteran forensik yang menyebutkan bahwa memang dante ini meninggal karena tenggelam. Dan juga dari bukti CCTV menyebutkan dan masuk kami dari bukti CCTV juga memperlihatkan bahwa dari tersangka ini atau YA ini juga terlihat membenamkan dante ini sebanyak 12 kali dan ini variasi waktunya yang berbeda-beda mulai dari 2 detik hingga 54 detik. Dan di CCTV juga terlihat bahwa dante ini berusaha untuk meraih pinggir kolam namun kembali ditarik oleh tersangka ini ditarik sebanyak 4 kali dan juga dari pihak kepolisian sudah mengkonfirmasi bahwa CCTV tersebut asli tidak ada rekayasa tidak ada manipulasi dan juga tidak ada editan. Selain itu juga dari pihak kepolisian juga menyebutkan bahwa setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap jenazah dante itu dari ahli toksikologi menjelaskan tidak ada ditemukannya racun di dalam tubuh dante namun dari ahli dokter forensik itu menyebutkan bahwa setelah dilakukannya pemeriksaan ditemukan adanya tumbuhan air jenis ganggang pasca pemeriksaan sum-sum tulang paha dante. Dan ini mengindikasikan bahwa dante memang meninggal karena tenggelam ini juga sesuai dengan bagaimana awalnya dante ini dibawa ke rumah sakit pondokopi yang disebutkan bahwa dante meninggal karena tenggelam. Dan dari pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan masih melakukan pemeriksaan dengan absifor ini untuk dari kejiwaan dan juga dari bagaimana psikologis dari tersangka YA ini sendiri. Dan untuk masalah bagaimana apakah ada tersangka lainnya dari kasus ini dari pihak kepolisian masih terus mendalami apakah ada tersangka lainnya atau hanya YA saja yang menjadi tersangka pada kasus pembunuhan dante ini. Dan tadi juga disebutkan bahwa dari motif memang belum diketahui namun sebelumnya dari pemeriksaan awal itu YA ini sempat menyebutkan bahwa dirinya ini mencoba untuk melatih dante untuk berenang namun ini tidak bisa dijadikan motif namun ini hanya bisa dijadikan alibi dari YA dalam melakukan pembunuhan terhadap dante. Dan juga dikonfirmasi pun tadi dari pihak kepolisian bahwa YA ini sendiri tidak memiliki sertifikat dalam melatih renang seperti itu. Dan dari kasus ini pun dari YA ini sendiri mendapat pasal yang berlapis dari Undang-Undang Perlindungan Anak, Pembunuhan, Pembunuhan Perencana dan juga Kelalaian yang menyebabkan dari seseorang meninggal, ya sir. Baik, terima kasih Jurnalis Kompas TV, Mas Nih Rahmawati atas informasinya.